Aksi oknum polisi yang menembak tersangka pencurian kendaraan bermotor di Lampung Timur viral di media sosial. Petugas menembak kaki tersangka meski sudah dilumpuhkan warga yang memergokinya usai melakukan aksi pencurian. Petugas segera mengamankan tersangka pencurian kendaraan bermotor berinisial YA di kawasan Lampung Timur. Tak hanya ditangkap, Bribka PT juga melumpuhkan tersangka dengan timah panas pada bagian pahak kanannya. Video berdurasi 16 detik ini pun viral di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Kolda Lampung mengklaim tindakan Bribka PT sesuai dengan prosedur karena tersangka sempat melakukan perlawanan. Bahkan tersangka bersama rekannya sempat melepaskan tembakan ke arah warga. Pada saat itu masa betul-betul dalam keadaan yang cukup crowded. Artinya bisa membahayakan dan sebagainya sehingga dilakukanlah upaya melumpuhkan. Upaya melumpuhkan yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Itulah yang kejadiannya sampai terakhir dilakukanlah upaya paksa tadi. Hingga kini, Bribka PT masih menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Jika terbukti bersalah, Bribka PT dapat terancam hukuman kode etik kepolisian. Sementara tersangka YA meninggal dunia akibat kehabisan darah meski sempat dibawa ke rumah sakit. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, AINews melaporkan.